Selanjutnya saudara PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono mengaku akan terus melakukan lobi-lobi politik untuk memperjuangkan Sandi Agauno sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Sebagai Ketua Umum, Mardiono akan terus memperjuangkan kadernya untuk bisa menempati posisi bakal Cawapres. Dari berbagai hasil survei elektabilitas Cawapres, P3 mengklaim nama Sandi memiliki elektabilitas sekitar 20%. Tetapi keputusan itu harus disepakati oleh partai yang mengikatkan diri pada kerjasama politik, yaitu terutama partai PDI Perjuangan. Kemudian juga ada yang mengikatkan diri dalam kerjasama politik, ada partai yang non-parlemen, itu partai Hanura dan partai Perlindung. Tentu ini akan menjadi keputusan bersama, tetapi saya sebagai Ketua Umum P3 sudah terus melakukan lobi-lobi politik untuk memperjuangkan agar Pak Sandi itu dengan berbagai macam argumentasi yang ada, itu bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo.